Orang ini sholat, Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan kalau Nabi sholat dia sah paling depan, di belakang Nabi persis. Ini Rasulullah SAW di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Masya Allah setelah selesai sholat, keluar Nabi, keluar umat Islam, tiba-tiba keluar kalimat provokasinya. Muhammad cuma cari perhatian saja, ingin mecah belah kita yang tadinya sudah punya suku. Terus keluar kalimat. Tidak sadar bahwa kalimatnya menggugurkan amalan-amalan yang barusan dia kerjakan. Dalam kehidupan yang kita jalani, sering kita dapati bahwa umumnya muslim, termasuk kita, senang sekali bersemangat untuk meningkatkan amal-amal salih. Sehingga dengan itu kualitas amalannya bernilai baik dalam pandangan Allah SWT. Maka tidak sedikit diantara mereka yang bahkan berlomba dengan saudara-saudaranya meningkatkan kebaikan. Dalam bahasa Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 148, posisi paling kanan sebelah atas, dikenal dengan fastabikul khairat istilahnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Dan setiap orang barangkali punya orientasi, kecenderungan untuk beramal pada hal tertentu yang beda dengan yang lainnya. Jadi ada yang senang meningkatkan tahajud, ada yang senang dengan puasa sunnah, ada yang senang dengan sodakah, itu fitrah. Barangkali anda tidak harus menemukan semua orang cenderung pada amalan yang sama. Coba lihat kecenderungan anda ada di mana. Silahkan cek. Anda pasti akan temukan bahwa anda cenderung beramal konsisten pada amalan-amalan tertentu. Ada di antaranya sekian kecil yang mungkin mengumpulkan amalan-amalan ini dan dijaga dengan istiqamah. Tapi yang paling penting dalam ayat ini, fastabikul khairat. Allah sampaikan silahkan berlomba untuk meningkatkan kebaikan. Maka Masya Allah, ada yang berlomba meningkatkan tahajud. Bahkan sekarang gerakannya, ada di masjid ini tahajud, masjid sana tahajud. Ada yang berlomba meningkatkan puasa sunnah, dibuat status, disampaikan pada saudaranya. Ada yang berlomba meningkatkan hafalan Quran, masing-masing mencoba untuk meningkatkan amal salih. Tapi dalam proses berjalannya meningkatkan amal salih ini, kadang-kadang, maaf, sebagian dari kita lupa untuk mengkaji satu persoalan yang tidak disadari bahkan seketika bisa menggugurkan amal-amal salih yang telah lelah ditenun ini. Saya ulang, sebagian dari kita lupa ada persoalan-persoalan serius yang bahkan jarang disadari. Ketika amalan ini dikerjakan, pada saat yang bersamaan, bahkan dia bisa menghancurkan amalan yang telah lelah kita tenun. Ada orang tahajud, mulai merencanakan, bangun malam, tahajud sekian rakaat, bergelut dengan rasa lelah. Tiba-tiba dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Masya Allah. Yang paling fatal, ada orang-orang yang mencoba meningkatkan amal salih. Dia puasa, dia kemudian salat, dia kemudian juga bayar zakat, dia membaca Al-Quran. Tapi Masya Allah, dia melakukan perbuatan yang bukan hanya menggugurkan amalannya. Bahkan menghadirkan ancaman Allah yang menghadirkan siksa kuburnya, menghabiskan amalannya, plus dijamin masuk neraka tanpa pernah keluar darinya. Nanti kita akan turunkan. Saya beri contoh misalnya, Quran surah ketiga, Al-Imran, ayat 22, posisi paling kiri di sebelah bawah. Ula'ika al-lazina habitat a'maluhum, fi dunya wal-akhirah. Ada orang-orang yang hancur, habitat a'maluhum. Habitat itu kalau, entum misalnya, beli kayu bakar, hatab. Kayu bakar. Ha-ta-da. Bismillah. Ini kayu bakar. Maaf, kalau kayu bakar itu mudah tersulut tidak? Mudah, makanya disebut kayu bakar. Baik, kalau tidak mudah tersulut mungkin kayu apa gitu kan? Istilahnya bukan kayu bakar. Kayu kuat gitu kan? Kayu bakar mudah tersulut. Tersulut apa? Jelas api, karena dibakar. Ya pakai apa lagi kalau bukan pakai? Api gitu kan? Baik, mudah tersulut api. Baik, saya mau tanya. Makhluk apa yang diciptakan dari api? Tau dari mana? Kalau belum tahu cukup katakan. Baik. Makhluk apa yang diciptakan dari api? Tidak ada mahluk Allah ma'alam ya. Yang ada hanya pilihan malaikat, apakah jin ataukah manusia. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 27. Poisi paling kanan sebelah bawah di Musab standar. Wal jainu khalaqnahu minqablu minnarissamu. Jin, kami ciptakan. Hati-hati. Sebelum manusia, diciptakan dari bahan api yang menyambar-nyambar. Baik. Bukan cuma api biasa, nyambar-nyambar. Jadi kalau anda mendekat kepada bagian dari itu, apinya silahkan mendekati anda. Pernah anda datang kepada satu tempat misalnya, satu keadaan yang ada api yang sedang dibakar, apinya kadang nyambar-nyambar begini. Pernah merasakan itu? Tid. Jin. Yang jadi persoalan, diantara jin yang diciptakan oleh Allah SWT, ada kemudian yang mulai membanggang, keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Kur'an, surah ke-18 ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan. Ketika kami firmankan kepada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, untuk hormat kepada Adam, semuanya sujud hormat kecuali iblis. Baik. Siapa iblis ini? Dia termasuk dari kalangan jin. Yang berbuat menyimpang kepada Allah SWT. Jin yang menyimpang. Ternyata bukan hanya menyimpang. Dia juga meminta kesempatan kepada Allah SWT, agar membuktikan kehebatannya, kesombongannya, untuk menampakkan kepada seluruh anak cucu Adam, bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa yang dia lakukan? Dia memohon kepada Allah SWT, untuk membuktikan kesombongannya dengan cara menggoda anak cucu Adam. Bahkan menggoda Adam. Menggoda Adam terlebih dahulu. Godaannya kepada Adam ada di Quran, surah kedua pertama kali ayat 36, sampai turun ke muka bumi. Dan permohonannya kepada Allah, meminta menggoda anak cucu Adam, diantaranya di Quran, surah yang keempat An-Nisa ayat 119. Masih paling kanan sebelah bawah. Tiyib. Ketika dia mulai menggoda anak cucu Adam, termasuk menggoda Adam, namanya dirubah dari Iblis menjadi setan. Quran, surah ke 2 Al-Baqarah ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْشَيْطَانُ Bentuknya disebutkan 70 kali dalam Al-Quran, bentuk jama'nya 18 kali dalam Al-Quran. Syayatin. Jumlahnya 88 kali disebutkan di Quran. Fokus. Lihat kalimatnya. Allah menyampaikan di Quran, surah ketiga Al-Imran, ayat ke-22, posisi paling kiri sebelah bawah, ada orang-orang dan bentuknya jama' ula'ika mereka. Kalau mereka satu atau dua? Banyak. Artinya tidak sedikit diantara manusia. Dan bukan manusia biasa. Ya, karena kalau habis amalnya, itu menunjukkan dia pernah beramal sebelumnya. Ya, kalau tidak pernah beramal, tidak akan disebutkan oleh Quran. Langsung seketika habis saja. Artinya, kalangan yang disebut dengan ula'ika ini, adalah bukan manusia biasa, tapi orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah SWT. Diada orang-orang, yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, statusnya Muslim, tapi disebut dengan kalau dibalikan kalimatnya, dengan akar kata yang sama, Anda akan temukan dengan kalimat yang sama. Setiap kalimat yang dimulai dengan atau dipukar dengan kemudian ini menunjukkan pada sesuatu makna yang sama. Lihat kalimatnya, nanti saya turunkan. Pelan-pelan. Sebentar. Ada orang yang hancur, habis amalannya. Habis. Kenapa habisnya menggunakan kata habitat? Padahal Allah bisa menggunakan kata yang lain. Bisa menggunakan kata khalasat. Ula'ika khalasat. Seketika habis. Hilang. Ula'ika zahabat. Seketika pergi amalannya. Meninggalkan dia. Kenapa menggunakan kata habitat? Karena kata ha-ba-ta dalam bahasa Arab menunjukkan sebuah makna sesuatu yang hilang pelan-pelan tidak dirasakan ujung-ujungnya hilang jadi debu begitu saja. Seperti persis akar katanya dikembalikan ke sini kalau ditukar. Kalau dalam bahasa ilmu syaraf ada namanya kolbul makani. Pertukaran tempat. Jadi ha-ba dengan to. Toknya dimajukan jadi ha-po-ba. Setiap kalimat ditukar punya sifat yang sama. Silahkan untuk melihat. Kalau kayu bakar itu habisnya seketika langsung atau pelan-pelan? Pasti pelan-pelan. Jadi ada amalan-amalan yang kita kerjakan. Tidak sadar pelan-pelan amalan itu menggerus amalan-amalan kebaikan kita. Habis sampai tidak terasa jadilah debu seperti halnya kayu bakar menjadi debu ketika dibakar. Siapa yang mengarahkan ke sini? Syaitan. Karena cuma setan yang asalnya dari iblis iblis asalnya dari jin jin asalnya dari api. Seperti api menghabiskan kayu bakar ini maka seperti itu pula amalan kita dihabiskan diajak oleh setan tanpa kita sadari. Karena itulah penting kita belajar dalam saat yang bersamaan kita meningkatkan amal salih supaya termotivasi amal kita menjadi baik tapi saat yang bersamaan anda mesti belajar amalan-amalan buruk perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus kita waspadai karena bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang telah lelah kita tenun. Jelas sampai sini? Baik. Bahkan maaf bukan cuma habis dijamin masuk neraka dan tidak ditolong sampai ujungnya. Wa malahum min nasirin silahkan cek ayatnya. Wa malahum min nasirin dan tidak akan pernah ditolong sampai dengan hari kiamat kalau dia tidak bertawad kepada Allah SWT. Bahkan tahukah anda kawan-kawan? Maaf. Di antara mereka bahkan ada yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Lebih duluan dibandingkan orang kafir. Masya Allah. Lebih duluan dibandingkan orang kafir. Dan namanya pun khusus oleh Allah. diberikan nama bahkan sebelum dia meninggal kalau dia tidak mau bertawad. Disebut dengan kalimat munafiq. Munafiq. Tayyib. Jama'anya munafiqun atau munafiqin. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140 posisi paling kiri sebelah bawah. Wa qadnazzala alaikum fil kitabi telah tetap ketentuan di dalam Al-Quran. An iza sami'atum ayat tillahi yukfar bihan. Kalau anda mendengar ada orang bicara tentang ayat-ayat Allah tapi mengingkarinya. wa yustah za'ubiha atau minimal mengolok-ngolok sudah ada firman Allah jelas sudah ada kalimat-kalimat rasul jelas tiba-tiba ada yang mengingkari ada yang mengolok-ngolok ada yang mencelak Masya Allah ada yang menganggap itu hal yang biasa ada yang macam-macam luar biasa. Apa yang terjadi? Kata Quran selama dia masih punya peluang falatak'udu ma'ahum sadarkan dia dengan cara isolasi dia. Jangan respon dia jangan baca bukunya jangan lihat tayangannya tinggalkan oleh orang-orang beriman supaya dia sadar bahwa dengan itu perbuatan dia keliru sampai dia sadar kembali kepada ketentuan yang benar. Ini Masya Allah saking sayangnya Allah kepada golongan orang-orang ini. Dan kita pun dilarang untuk mencela dulu. Dilarang. Ajak dia kepada kebaikan. Tunjukkan. Caranya apa? Karena ada golongan-golongan yang sudah gak bisa dinasehati Pak. Susah. Diada orang-orang tertentu yang saat antum nasihati malah balik marah-marah. Karena banyak yang tertutup dalam dirinya. Maaf. Maaf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Posisi paling kanan sebelah atas. Kafar itu bukan diantara maknanya bukan hanya orang kafir. Yang non-muslim bukan. Tapi juga menunjuk kepada orang-orang yang mengaku muslim tapi perbuatannya banyak menyimpang seperti orang kafir. Dia muslim tapi gak mau sholat. Dia muslim tapi menolak Al-Quran misalnya. Maksudnya tidak mengambil keseluruhan dari nilai-nilai Al-Quran. Dia muslim tapi misalnya mohon maaf mengecilkan nilai-nilai Islam. Macam-macam bentuknya. Masya Allah. Wah ini ketika muncul hal-hal yang dia senangi diambil. Tapi ketika ada dalam tuntunan Islam misalnya yang baik-baik tidak sesuai dengan harapan dia dia tinggalkan. Bahkan tidak sedikit mencelak. Bahkan celakannya pun bukan sekedar ke Islam ke orang-orang yang terkait di dalamnya. Apa itu hubungan Islam dengan Arab? Sudah. Tinggalkan Arabnya ambil Islamnya. Wah Arab begini, begini, begini. Begitu datang Raja Arabnya tiba-tiba ceklik. Masya Allah. Kemarin kemana gitu kan? Macam-macam. Jangan bayangkan yang lain ya. Cuma kasih contoh aja. Kasih contoh. Kadang-kadang suka tidak konsisten gitu kan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman sekalian kenapa? Kena khatam Allah wa'ana qudubihim wa'ana sam'ihim wa'ana absarimu hisya'wah. Jadi ada orang yang telinganya karena kebanyakan merbuat yang salah, sering dengar yang keliru, jadi mendengar yang baik sudah gak pakaian lagi. Quran surah ke-6 ayat 25. Wa'ana sam'ihim wa'ra' di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau telinga antum sering dipakai mendengar yang tidak baik, nanti kepada yang baik gak bisa dengar lagi. Susah. Sama. Hati-hati. Hati-hati. Wa'ana absarimu hisya'wah. Pandangannya ada terhalang. Karena sering melihat maksiat. Makanya melihat yang baik-baik gak bisa. Lihat tayangan yang tidak baik. gambar-gambar yang kotor. Acara-acara yang tidak baik menurut Allah. Jadi begitu lihat orang ke masjid gak ada getaran lagi. Lihat madis taklim, sewat. Dan sebagainya. Macam-macam. Bahkan hatinya kemudian pun susah. Kalau hatinya sudah susah, dinasehatin pun sulit. Kamu kenapa sih begitu? Emang kenapa? Kenapa sulit menerima Islam? Kata siapa? Saya sholat kok. Emang cuma kamu aja yang bisa gitu? Eh, kamu kok gitu amat? Si amat aja gak gitu? Itu kan si amat bukan saya. Masya Allah. Ini banyak gitu kan? Ketika disampaikan kalimat, nolak. Sampaikan ini, marah. Susah. Nah, yang seperti ini, Anda gak usah ingatkan lagi, capek. Sering kali saya dengar ada orang berdebat begini, berdebat begitu, yang punya masalah orang lain, yang ribut satu keluarga. Kan tidak lucu di sini. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang jadi rame? Itu kan sampai terpecah begini, terpecah begitu, itu ujian dalam kehidupan. Nah, di antaranya kalau menemukan Muslim yang seperti ini, sulit dinasehati, maka doakan dia. Doakan pada yang baik. Tapi kalau dia tidak mau berubah bahkan dengan doa, perhatikan kalimatnya. Maaf ya. Pertama, innakum idham mitduhum. Jangan ikuti mereka. Karena sepanjang Anda ikuti orang-orang seperti ini, maaf, yang seling menjelek-jelekkan Islam, memojokkan Islam, merasa paling benar, sepanjang Anda ikuti, lama-lama bisa seperti mereka. Lihat ancamannya. Inna allaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Inna allaha jami'al munafiqin. Pertama, Allah menyebut mereka dengan nama khusus sebelum mereka dimasukkan ke neraka. Kalau tidak bertobat. Kata Allah, lihat salimatnya. Inna allaha jami'al munafiqin. Allah pasti akan himpun orang-orang munafiq semacam ini. Dan kalimatnya jama' artinya bukan jaman satu. Wal kafirin, dan orang-orang kafir. fi jahannama jami'a di neraka jahannam. Teman-teman sekalian, saya tadi malam menerangkan kaedah at-taqdim wa ta'akhir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Sesuatu yang diawalkan menunjukkan prioritas utama, yang diakhirkan menunjukkan gambaran selanjutnya. Artinya nanti saat di akhirat, ada orang yang dimasukkan ke neraka jahannam, ternyata bukan orang kafir duluan. Orang munafiq duluan. Kalau orang kafir jelas, gak ada amal ya, gak ada macam-macamnya. Neraka wajar. Ini orang mengaku beriman. Mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, tapi kalimat yang bersamaan, sikap yang bersamaan, Masya Allah, dia mencelah Allah, dia mencelah rasul, dia mencelah agamanya, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT, bahkan mencelah saudaranya sama muslim. Kamu, kalau orang lain tidak beriman, berbuat salah, ya neraka wajar. Kamu mengaku beriman, masih begitu juga. Kamu yang duluan masuk neraka. Dan jahannam. Kalau sudah neraka jahannam, gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Ternyata orang-orang ini masih sholat. Kur'an surah ketiga, Ali Imran misalnya, atau bahkan paling jelas An-Nisa, Kur'an surah keempat, ayat 142. Masih sholat dia. Masih sholat. Orang ini sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan kalau Nabi sholat, dia sah paling depan. Di belakang Nabi persis. Ini Rasulullah SAW di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi, Masya Allah, setelah selesai sholat, keluar Nabi, keluar umat Islam, tiba-tiba keluar kalimat provokasinya. Ah, Muhammad cuma cari perhatian saja. Ingin mecah belah kita yang tadinya sudah punya suku. Terus, keluar kalimat. Tidak sadar bahwa kalimatnya menggugurkan amalan-amalan yang barusan dia kerjakan. Ketika masjid sudah mulai ramai, Ya Rasulullah, kita bangun masjid yang lain saja. Supaya terpecah konsentrasi ini, dan masing-masing bisa ibadah dengan baik. Disetujui oleh Nabi. Begitu dibangun masjidnya, Muhammad punya markas, kita pun punya markas di sini. Tidak sadar apa yang dia lakukan menggugurkan amalan-amalan dan menghadirkan dosa. Akhirnya apa? Bahkan Allah SWT menurunkan ayat khusus seperti orang-orang ini. Allah SWT menurunkan ayat khusus mengecam orang-orang seperti ini. Quran Surah 9, ayat 84. Masya Allah. Bahkan jangan solatkan. Jangan berdiri di depan kuburnya. Kalau anda menemukan orang-orang yang menentang Islam, melecehkan Islam, menolak Al-Quran, merendahkan mertabat orang Muslim dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya. Dan anda mengetahui itu, kata Allah jangan solatkan dia. Jangan berdiri di atas kuburnya. Masya Allah. Sudah dunianya tercelah, tidak disolatkan, tidak didoakan, masuk ke alam kubur disiksa, dan neraka jahannam tidak keluar. Padahal dia mengaku Muslim dan solat. Dan solat.